Pemirsa kajaran moda transportasi berbasis rel atau LRT jadi alternatif warga ibu kota dan sekitarnya. Namun sayang, saat ini di sejumlah stasiun LRT belum tersedia lahan parkir yang membadai. Dan berikut laporan Faisal Rinaldi dan Muhammad Khoyruddin di stasiun LRT Harjamukti, Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Ya Pemirsa, uji coba LRT Jawa Debek sudah mulai dibuka dari tanggal 12 Juli hingga 15 Agustus 2023. Ataupun untuk uji coba dari LRT sendiri nantinya akan dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama adalah uji coba secara terbatas atau khusus stakeholder yang sudah mulai dibuka dari tanggal 12 Juli hingga 26 Juli 2023. Untuk tahap uji coba selanjutnya akan dibuka untuk masyarakat umum yang akan mulai berlangsung dari tanggal 27 Juli hingga 15 Agustus 2023 mendatang. Nah berdasarkan informasi yang kami dapatkan nantinya pada tahap uji coba ini masyarakat hanya akan dikenakan biaya sebesar 1 rupiah saja. Sementara itu LRT Jawa Debek ini akan dijadwalkan akan dibuka secara komersil atau beroperasi secara komersil. Dengan adanya LRT ini disambut baik ataupun antusiasme masyarakat ini cukup tinggi. Masyarakat mengadakan bahwa dengan adanya LRT ini akan membantu sejumlah warga yang akan berpergian ataupun ada keperluan di sekitaran Jakarta, Bogor, Depok dan juga Bekasi. Dari sekian banyak kelebihan tentunya juga ada kurangan. Masyarakat mengeluhkan khususnya di stasiun tempat kami memperkat saat ini yakni stasiun LRT harja mukti tidak disediakannya atau tidak adanya lahan parkir bagi masyarakat yang membawa kendaraan pribadi. Dan masyarakat memang berharap nantinya akan disediakan lahan parkir di sini atau nanti akan ada kendaraan pengumpan begitu bagi masyarakat untuk menuju ke stasiun LRT harja mukti ini. Dari Jakarta, Fazir Nadi Muhammad Hayardin, ANYUS melaporkan.